Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jadi kita, kalau kita peduli dengan keselamatan sendiri, maka kita akan sadar, kita akan menaati peraturan lalu lintas dengan contoh kecilnya saja menggunakan Helom. Itu demi keselamatan kita bersama. Selamat pagi juga untuk Ibu Ida yang ada di sungai luar. Pertanyaannya, apabila ada orang yang melanggar peraturan apakah Ibu menerima sobokan seperti yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat? Wassalam Ida di sungai luar. Siap boleh, ditanggap Ibu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ida, apakah setiap pelanggar itu harus menerima pungli? Jadi kalau misalnya kita melapor ke pihak kepolisian, itu sebenarnya tidak ada yang namanya pungli ataupun diberikan uang. Itu hanya pelayanan, kita pelayanan kepada masyarakat itu secara tugas kita sebagai kepolisian. Jadi menerima apapun pelaporan dari masyarakat, kita terima tanpa harus menggunakan uang atau buang muli tadi. Berarti tidak perlu ditakuti lah polisi seperti itu? Ya, tidak perlu ditakuti. Jika ada misalnya mau melapor kejadian apapun, pencurian atau yang lainnya, silakan aja langsung ke kantor polisi. Jadi kepada masyarakat, tidak perlu takut ke kantor polisi kalau misalnya bilang ada pungli, tidak itu tidak benar sama sekali. Jadi silakan melapor bila ada kejadian di suatu tempat, pihak kepolisian akan menerima laporannya. Ada masing-masing, Mbak. Jadi kita bilang, misalnya seorang polwan harus menggunakan hijab, gitu. Jadi ada yang ingin menggunakan hijab, mungkin menutupin aurat, ya, sebagai rogur muslim, ya, perempuan, gitu kan. Jadi ada yang menggunakan hijab ini lebih nyaman, gitu, Mbak. Ada juga yang misalnya tidak menggunakan hijab, bukan tidak nyaman, cuman menggunakan hijab itu lebih nyaman, gitu. Jadi masyarakat pun terlihat rapi, gitu kan. Tidak hanya, tidak harus dipatokan, harus menggunakan hijab, gitu. Kebanyakan ini, Ibu, kayak mendalam takut, gitu, lah, ya, sama polisi. Nah, itu supaya masyarakat itu lebih merasa dekat sama polisi itu seperti apa. Adakah kiat-kiatnya? Baik, Mbak. Sebenarnya polisi itu nggak perlu ditakutin, gitu ya. Mungkin wajahnya agak seram, ya, kan. Ada yang besar keadaannya, ada juga yang biasa-biasa aja. Mungkin kebanyakan masyarakat mikir polisi itu pasti pengarah, gitu ya. Terus susah diajak ngobrol, terus susah di dekati, gitu ya. Padahal polisi itu, tidak semuanya polisi itu, apa, kelihatan seram. Pahala itu tuh, mimik-mimik orang aja juga mungkin ada kelihatan Bapak itu seram, gitu ya. Padahal hatinya baik, gitu loh. Baratnya besar, pasti kelihatan seram, gitu kan. Tapi sebenarnya polisi itu nggak, ini, nggak menakutkan. Jadi masyarakat, bila ada yang mau melapor, mau ke kantor polisi atau menemukan polisi, tidak perlu takut tegur atas apa saja, pasti kita jawab, gitu. Nggak mungkin kita ketemu sama masyarakat, menemukan masyarakat nggak ngapa-ngapain, kita malahin kan, tidak mungkin juga, Mbak. Jadi, seandainya ketemu sama polisi, tidak perlu takut. Jadi kita salingkan sama masyarakat, tidak perlu takut ketemu sama polisi. Jadi polisi itu sebenarnya hatinya baik banget, gitu loh. Sebenarnya kita, kalau mau dikatakan, mau mendekati masyarakat itu, sangat mau mendekati masyarakat. Tapi masyarakatnya mungkin takut karena lihat polisi, sam, ya. Oke, baik. Nah, untuk saat ini, get-get follow-on sendirilah, ya, untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat itu apa saja? Oke, hakiat-hakiat untuk mendekat kepada masyarakat itu, saya jawab, sebelum masa pandemi, Mbak, kan anak-anak sekolah pada masa seperti biasa. Jadi kami, polisi ini, Kak, ada berbagai sosialisasi. Sosialisasi dalam arti kepada, dari sejak masa ini, yaitu Polsana, Polisi Sabat Anak. Polisi Sabat Anak itu ke TK maupun ke PAUD. Dari yang paling kecil, kami terus mendekatkan diri kepada yang dari kecil. Jadi sekarang, kalau anak-anak itu, anak-anak kecil itu, Mbak, ketemu kami di jalan, pasti mereka, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang takut dengan polisi, gitu. Karena kami sudah sosialisasi dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Yaitu ke kampus-kampus. Jadi seperti itu, Mbak, kami mendekatkan diri kepada masyarakat. Oke, kami tak menjawab harapan kami, semua polwan seluruh Indonesia, agar kami tetap bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin, yang membutuhkan, membutuhkan dalam arti, membutuhkan dalam arti, kami tetap bisa selalu, selalu ada, gitu, Mbak. Satu kali 24 jam. Nah, untuk masyarakat. Dan khususnya, Kak, karena kami polwan in heel, terkhusus untuk masyarakat indera ililir tercinta. Oke, baik. Sosialisasinya juga. Barangkali ada harapan-harapan lain. Di usia polwan sudah 73, ya. Saat ini. Kedepannya seperti apa? Ya, betul, Mbak. Oke, baik. Nah, di seseorang selanjutnya, nanti kita ada ucapan-ucapan spesial, barangkali di hud polwan yang ke-73 tahun. Baik, Mbak. Saya Brigadier Esma menjawab. Harapan polwan keduanya, yaitu polwan siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat, terkhususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Indra, gira-gira. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, pendengar. Terima kasih, Mbak. Diberikan sempatan lagi. Jadi, kami, Polwan Polis in here, mewakili yang ini juga, mengucapkan selamat ulang tahun, polwan seluruh Indonesia, yang ke-73. Semoga polwan seluruh Indonesia semakin sukses, semakin pokok, semakin solid, dan semakin jaya, jaya, jaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pakali alat kamu aku beri aku bukan cantan cedirin aku bukan kebijakan bunga atau pulisi juga karung hati dipersilakan untuk murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid. Terima kasih banyak dari radio Indra FM ya itu Udah memberikan kuetan Buat kita semua yang ada disini Maksudnya buat polwan seluruh Indonesia Yang mau wakili kami disini Senang banget, kaget Terima kuetan Dari Indra FM Terima kasih banyak Semoga polwan seluruh Indonesia Semakin jaya, semakin solid Semakin kompak Seluruh Indonesia Terima kasih Oke baik Bu Nah itu Indrawezo aja Bu ya Selingnya Kita memang special Surprisinya untuk Oke Bu Ibu pada pagi hari ini Kita kembali akan Lanjutkan Pertanyaan demi pertanyaan Yang sudah masuk disini Juga ini ada Subhan Dimandah Pertanyaannya apakah polwan itu Punya tugas yang berbeda Misalnya yang Jadi polantas Atau di restrim Dan lain-lain Terima kasih Baik Untuk pertanyaan Dari Subhan Dimandah Dimandah Jadi kalau Kita Di kepolisian itu Memang ada bagian-bagiannya Yaitu Misalnya di narkoba Lantas Restrim Intel Dan banyak lagi Yang lainnya Jadi bagian-bagian itu Ada misalnya di lantas Itu bagiannya kita Dimandah Kalau saya Contohnya saja Saya di bagian samsat Ada juga yang lainnya Di bagian intel Dan narkoba Di konteks juga ada Kita polwannya Jadi Dimanapun kita Diletakkan Atau ditempatkan Sama saja Tetap itu Polisi Selanjutnya Ada Bu Eva Di Jalan Mandala Saya ingin Anak saya Kelak menjadi Polwan Apakah saya Apa saja Yang harus saya Persiapkan Untuknya Sejak dini Siapa itu Bu Eva Baik Bu Eva Saya Brigadi Resma Kan menjawabnya Baik Bu Untuk persiapannya Dari kini Untuk fisik Dapat melatih Berlari Terus Untuk kesehatan Tetap menjaga Kesehatan Ya Bu Apabila Misalnya Ada kendala Di bagian mata Itu Dapat Dapat berobat Ke dokter Jadi nanti Pas waktu Waktunya Tiba Tidak Kaget Lagi Demikian Jawabannya Oke Harus Ada persiapan Persiapan Dari fisik Tentunya Ya Bu Oke Ini lagi Ada Roni Ditempuling Apakah Polwan itu Juga harus Bisa bela diri Terima kasih Sama-sama Untuk Roni Ditempuling Oke Saya dengan Brigadi Radi Ijen menjawab Dari pertanyaan Roni Apakah Polan bisa Bela diri Alhamdulillah Kita selama Pendidikan 7 bulan Kita Diajarkan Untuk Bela diri Diajarkan Berarti Saat pelatihan Diajarkan Atau Memang Punya Udah Belajar Dari Awal Maksudnya Begini Jadi Kalau Untuk Mungkin SMA Kita Belum Belajar Jadi Pas Untuk Pendidikan Polan Itu Baru Kita Diajarkan Untuk Bela diri Polari Seperti Itu Selama 7 Bulan Itu Kita Diajarkan Untuk Belajar Bela diri Oke Siap Ini ada Juga Mas Dewo Di Junjangan Apa Program Terbaru Di Poluan Ini Bu Dari Dewa Mas Dewa Ya Saya Lampir Tanyaan Dari Mas Dewa Apakah Ada Program Untuk Program Saat Ini Terkhusus Saat Ini Negara Kita Bukan Hanya Indonesia Saja Seluruh Dunia Juga Sedang Mengalami Pandemi COVID-19 Jadi Terutama Untuk Poluan Kami Disini Ikut Membantu Memberikan Pelayanan Sebagai Vaksinator Dalam Pelayanan Vaksin Vaksin Khususnya Di Daerah Tendilahan Jadi Mungkin Buat Khususnya Masyarakat Tendilahan Saya Juga Menghimbau Sekaligus Jangan Takut Untuk Vaksin Jika Ada Memang Ada Pelayanan Vaksin Langsung Aja Daftarkan Dirinya Tidak Takut Untuk Vaksin Mari Kita Bersama Memutus Mata Rantai Penyebaran Terus COVID-19 Semoga Pandemi Segera Berakhir Terima kasih Ada Mbak Rani Di Sungai Beringin Bagaimana Cara Menjadi Poluan Baik Saya Menjawab Dari Mbak Rani Di Sungai Beringin Sarat Menjadi Poluan Betul Mbak Sarat Menjadi Poluan Itu Cukup Pertama Itu Kita Mempunyai Fisik Yang Sangat Sehat Satu Terus Yang Kedua Kita Mempunyai Tinggi Biasanya Tingginya 160 Atau Bisa Jadi 163 Ke Atas Karena Tiap Tahun Itu Bisa Berbeda Beda Bisa 160 Bisa 163 Jadi Tiap Tahun Beda Beda Karena Itu Dari Pemerintah Terus Yang Ketiga Yang Saya Alami Yang Saya Tes Itu Ada Kita Tes Berenang Jadi Mungkin Untuk Yang Mau Jadi Poluan Bisa Dari Sekarang SMA Untuk Latihan Berenang Dulu Terus Lari Kita Di Tes Untuk Lari Mungkin Terus Kalau Sarat-sarat Akademiknya Nanti Kita Bisa Buka Linknya Di Sunda SDM Polri Nah Itu Bisa Disana Dibuka Linknya Bisa Disana Sarat-sarat Karena Juga Ada Pendaftaran Online Bisa Dibuka Disana Cuma Yang Karena Kita Disini Sekalian Yang Saya Rasakan Selama Ini Yang Untuk Dites Itu Yang Pertama Mungkin Sehat Yasmani Rohani Terus Tinggi Padernya Sesuai Dengan Kriteria Yang Dari Saratnya Itu Terus Yang Ketiga Kita Ada Tes Berenang Kebetulan Saya Kemarin Pengalaman Belum Bisa Berenang Jadi Sebelum Masuk Berenang Itu Saya Kurs Dulu Satu Bulan Mbak Terus Terus Mungkin Mungkin Misalnya Ada Parises Mungkin Bisa Dicek Dulu Sama Dokter Dulu Sebelum Kita Mengikuti Tes Biar Jangan Gagalnya Mbak Mungkin Itu Saja Rani Disukai Beringin Mudah Bisa Menjawab Menjawab Perkanyaannya Terima Kasih Mbak Ada Lagi Mbak Oke Baik Untuk Sementara Itu Dulu Kita Tutup Pertanyaan Dari Pendengar Kita Akan Ke Segmen Menyapa Mitra Indra Nanti Setelah Ini W Tetap Di 985 Indra Indra Di Hari Pol Kedepannya Seperti Apa Ini Oke Baik Bu Beran Kali Perwakilannya Yang Menyapa Untuk Mitra Indra Pada Pagi Hari Oke Baik Saya Dari Berti Yoli Perwakilan Dari Kita Yang Di Radio Indra FM Akan Menyapa Saudara Saudara Yang Pendengar Pendengar Setia Indra Indra Radio FM Semoga Kita Semua Sehat Dan Tetap Semangat Terus Kita Tetap Sehat Terhinder Dari Fitbas Kopi 16 Dan Apabila Masih Ada Pertanyaan Kami Insya Allah Siap Akan Menjawab Terima kasih Untuk Mitra Indra Yang sudah Berpartisipasi Terima kasih Juga Untuk Para Sumber Kita Hari Ini Ada Bribka Bribka Yuyun Bribka Rani Bribka Resma Bribtu Yoli Bribtu Maya Bribtu Deni Orita Dan Bribda Setri Dan Sekali lagi Terima kasih Selamat Hari Ulang Tahun Mulan Ke 73 Tahun Semoga Tetap Jaya Dan Lebih Sukses Lagi Dan Tetap Semangat Tentunya Oke Saya Cicanya Karya Pami Tetap Semangat Dan Sampai Jumpa Mata Media Setu Jangan Tersampai Jangan Percipatkan Keringat Dan Ragamu Meski Kota Sampai Sampai Dan Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton